Halo bro, kembali lagi di channel Youtubenya Plane Jeep Nah, buat kalian yang baru aja berkunjung di channel Youtube Plane Jeep atau baru nonton nih videonya Plane Jeep saya ucapkan selamat datang ya Di video kali ini, kita mau mereview sebuah Jeep Gladiator atau Jeep JT Gladiator Buat kalian JT Owner atau Gladiator Owner yang masih bingung nih mau modifikasi Gladiator seperti apa ya simak video ini sampai habis Oke, jadi di video kali ini kita ada sebuah Jeep JT Gladiator warnanya ini kalau di Jeep JK namanya warna Green Gecko saya belum tahu persis kalau di Gladiator apakah sama nama warnanya dengan Jeep JK 2013 karena warna yang dikeluarkan oleh ATPM atau oleh Jeep saat ini warnanya persis sama banget ijo stabilo seperti Jeep JK keluaran tahun 2013 nah, di Jeep Gladiator ini ini baru bener-bener keluar dari showroom langsung dimodifikasi di Plane Jeep jadi buat para Gladiator Owner atau JT Owner yang masih bingung nih mau modifikasi Jeep Gladiatornya nah, mungkin konsep modifikasi ini bisa menjadi referensi buat kalian modifikasi Gladiatornya saya review awal dari bagian exterior seperti biasa nah, bumper ini kita menggunakan bumper semi-stubby ini bumper model DVX off-road ini semi-stubby kenapa dibilang semi-stubby? karena bumpernya ini panjangnya ini dibilang-stubby? bukan, kalau stubby kan hanya sebatas grill kalau dibilang full and cap juga bukan karena dia nggak nyampe ke ujung ininya, ke ujung fendernya jadi, kita bilang ini bumper semi-stubby jadi, kalau untuk bumper sih buat kalian yang mau modifikasi ini bisa jadi salah satu referensi kalau menurut kalian ini terlalu ekstrim masih ada pilihan bumper yang lain seperti bumper mau part off-road terus ada bumper dari Ragatrix Spartacus dan ada beberapa bumper yang lain nah, tinggal dari selera atau konsep modifikasi kalian maunya seperti apa lanjut lagi disini kita pasangkan dengan winch-nya winch-nya ini winch 8274 dari Warren yang S yang synthetic rope atau yang talinya plasma bracket winch-nya atau dudukan winch-nya ini kita custom karena kalau memang untuk 8274 itu butuh dudukan winch yang jauh lebih kuat dan lebih besar jadi memang rata-rata kalau dipasangkan di bumper-bumper yang aftermarket untuk Jeep JK JL atau JT yang aftermarket begitu biasanya dia memang nggak langsung support untuk dipasang winch 8274 butuh ada ada sedikit custom di bagian bracket-nya karena model winch-nya yang masih winch berdiri gitu di depan winch ini kita sudah tambahkan juga lampu dari Rigid Industri yang SR-series ukuran 10 inci ini cahayanya ember warna kuning jadi sebagai penolong kalau mobil ini nanti dipakai buat overland ataupun nanti ada hujan kabut jadi ada penolongnya lampu dengan cahaya warna ember di bagian depan bumper sini keren ya terus dari aksesori swing juga sini kita ada tambahkan juga jadi nggak pakai paketan dari Warren-nya mulai dari Fairlight-nya Fairlight-nya ini kita gunakan dari Fairlight RSE Rockslide Engineering ini winch hook-nya juga kita menggunakan Ultrahook dari Vector 55 ini original dari Amerika banyak aluminium tampilannya seperti ini ada beberapa pilihan warna ya kalau kalian suka dengan winch hook seperti ini ini ada beberapa pilihan warna ada arjan juga ada merah dan ada warna yang lain kalau sekel ini ini sudah bawaan dapat dari pembelian bumper-nya jadi opsi pertama di bagian bumper kalau kalian nggak suka dengan bumper seperti ini kalian tinggal kontek aja marketing yang panjang jeep tinggal sesuaikan dengan konsep modifikasi yang kalian inginkan ya lanjut lagi di bagian headlight headlight ini sudah kita tambahkan juga headlight guard dari original rugged ridge ini menambah kesan gahar dan gaganya di bagian depan terus disini juga sudah kita pasangkan jadi di gladiator ini sebelumnya kan kita sering menemukan gladiator itu ada kamera mundur ya eh kamera mundur kamera depan di gladiator yang ini tidak ada kamera depan jadi dia fitment bisa dipasangkan hoodlock disini kita sudah pasangkan hoodlock dari bolt lanjut lagi kita ke bagian pilar A dan lampu lightbar 50 inci nya di bagian pilar A kita sudah tambahkan ini lampu rigid D-series pro yang midnight edition ini lensanya warnanya smoke terus bracketnya juga hitam di bagian atas kita sudah pasangkan juga lightbar 50 inci dari rigid ini yang RGB jadi backlight nya ada 6 ya 6 warna itu bisa kita atur secara otomatis atau manual jadi maksudnya otomatis bisa bergantian secara otomatis backlight nya itu ada 6 warna atau 7 warna gitu dan bisa kita bikin juga stay di satu warna gitu oke sekarang kita bikin stay nya di warna hijau menyesuaikan dengan warna mobilnya bracketnya kita gunakan bracket dari RSE sama seperti fairlight yang di bagian depan tadi ini dari Rockside Engineering original bracket light bar nya terus antena kita ganti dengan antena yang lebih pendek dari original rugged reach yang ukuran 9 inci kita lanjut ke bagian samping nah untuk menambah kesan gaharnya dan memang benar-benar fungsional juga kita pasangkan doorstep original dari Smithy Bill doorstep atlas 4 piece 2 di bagian kanan dan 2 lagi di bagian kiri kita lihat lagi nah side step electric atau electric board sudah dipakai juga ini menggunakan electric board dari T-Max ini valuable ya ini tersedia di planet jeep mulai dari jeep JK mau 4D 2D jeep GL 4D 2D dan jeep gladiator saya step electric T-Max ini ready stock di planet jeep jadi selain 2 item yang tadi saya sebutkan ada doorstep dari original Smithy Bill Smithy Bill lagi Smithy Bill atlas dan door dan e-board electric board dari T-Max disini di bagian samping ini sudah kita pasangkan juga atau kita tambahkan talang air untuk jeep gladiator ini untuk bagian belakangnya kalian pasti langsung melihat ini kali ya jadi di bagian belakang ini kita sudah pasangkan rak dari original Z-Route ini sudah kita tambahkan juga ada 2 galon ukuran 10 liter di bagian kiri mobil dan di bagian kanan itu ada high lip original ukuran 48 inci dudukannya ini kita custom jadi biar bisa dipasang disini sudah kita custom juga jadi untuk ini oh iya dari Z-Route ini sudah mendapatkan 4 buah lampu juga ya 2 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri ini lampunya jadi kalau misalnya ini mobil dipakai overland jadi sudah support sudah ada lampu yang bisa membantu penerangan pada saat malam hari kalau misalnya kalian lagi tendaan jadi saya mau kasih tau juga mau infoin juga jadi kalau ini rak ini sih ya tergantung dari selera kalian kalau misalnya kalian suka dengan konsep modifikasi overland seperti ini ini bisa menjadi salah satu referensi buat kalian pasang nih tapi kalau misalnya hanya suka modifikasi dari mobilnya aja gitu gak suka dengan konsep modifikasi overland boleh ini gak usah dipasang jadi tetap seperti standarnya aja dengan penutup ini kan penutupnya kita lepas nih kalau misalnya bawaannya kan ada penutup atau deck covernya nah itu kita lepas karena sudah dipasangkan ini nih gimana menurut kalian nih rak dari Z-Route nih opsional ya buat kalian yang suka konsep modifikasi overland seperti ini terus untuk bagian bumper belakang ini masih kita gunakan bumper bawaannya bumper standarnya dari mopar dari bawaan gladiatornya terus itu sih hanya itu sih di bagian belakang lebih fokus ke bagian raknya ini jadi untuk bagian belakang sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang menjadi bagian yang terpenting pada saat kalian modifikasi sebuah jeep mau itu jeep JK jeep gel ataupun gladiator kita masuk ke bagian suspensinya karena bagian suspensi ini adalah salah satu bagian yang menentukan tingkat gantengan dari hasil modifikasinya nanti seperti apa nah di jeep gladiator Green Gecko ini ini sudah kita lift 2,5 inci menggunakan lift kit dari Evo Manufacturing original dari USA kita kombinasikan dengan shocknya itu adalah shocking yang reservoir adjustable jadi tingginya sudah naik 2,5 inci dari tinggi standarnya untuk masalah ban dan pelek nah gak main-main ini memang mobil pilihan modifikasi pilihan konsep bannya dan pelek peleknya menggunakan pelek dari Hutchinson Rock Monster yang hitam yang black ini ring 17 ini dual system double system bedlock ini Hutchinson yang ini ya dikombinasikan dengan ban dari Maxxis Repador kompetisi ukuran 3,7, 12,5 ring 17 gimana menurut kalian jadi kalau misalnya untuk pelek dan ban itu balik lagi ke selera masing-masing kalau misalnya kalian suka dengan pelek yang bedlock wah ini udah gak ada obatnya nih sementara ini pelek Hutchinson udah paling the best masalah pelek bedlock di mobil jeep kalau bannya kalian bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian bisa menggunakan ban extreme trend seperti ini Maxxis Repador ataupun ban MT ataupun menggunakan ban yang old trend tapi untuk lift kit saya menurut kita ya menurut kita itu lift kit itu penting banget karena yang sering saya bilang mobil jeep itu kalau misalnya dimodifikasi udah ditinggiin terus menggunakan ban besar itu tingkat kegantengannya menambah sekian ratus bisa 300-400% pada saat dia sudah menggunakan kakinya yang jauh lebih besar dan bodinya juga naik jadi lebih tinggi udah dijamin ganteng banget jadi lift kitnya udah saya sebutkan menggunakan lift kit dari Evo Manufacturing yang ukuran 2,5 inci dari paketan lift kit itu sudah mendapatkan arm front lower bagian depannya juga sudah dapat terus di bagian belakang itu dapat yang atas jadi rear upper jadi udah ikut dengan armnya ya kita tambahkan dari paketan lift kit itu track bar depan kita gunakan track bar depan yang adjustable dan happy duty dari Teraflake dan untuk masalah steering stabilizer nya karena bobot rodanya atau bandnya sudah kita upsize kita besarkan menjadi ukuran 37 steering stabilizer nya kita gunakan steering stabilizer dari Vogue ATS jadi udah dijamin sangat-sangat mumpuni jadi tingkat kestabilannya juga sudah kita jaga kita sesuaikan dengan tinggi mobil jadi buat kalian yang masih ragu mau lift kit mobil jeepnya gak usah ragu langsung aja ke planet jeep kita jamin tingkat kenyamanannya masih bisa kita samakan seperti semula asalkan part-part yang dipakai itu semua sudah mendukung jadi part-partnya seperti contohnya 2,5 inci dibutuhkan sampai ke bagian arm atau drop arm misalkan di jeep JK lift kit sampai 4 inci harus diganti sampai ke bagian armnya kopelnya terus terot drag link kalau itu semua disesuaikan kita jamin bisa tetap nyaman seperti tinggi standar jadi kalian gak perlu ragu kalau mau lift kit mobil jeepnya dari bagian ini juga oh iya saya sampai ketinggalan ini salah satu part kecil tapi ya lumayan menambah kegantengan jadi ini juga banyak pilihannya jadi untuk wheel nut ini murodanya juga sudah kita ganti ini menggunakan wheel nut atau muroda dari blocks nah disini kita ada 4 ya 4 atau 5 pilihan warna warna red warna grey yang dipakai di mobil green gecko gladiator ini warna grey terus ada warna black sama ada warna blue ada warna gold juga kalian kepoin aja langsung ke marketingnya planet jeep ya ini ready stock di planet jeep untuk jeep jk ataupun jeep jl karena jeep jk dengan jeep jl itu ukuran murodanya atau wheel nutnya itu berbeda ya keuntungan kalian kalau menggunakan wheel nut dari blocks ini dia ada cover nah jadi warna yang seperti ini warna abu-abu itu itu bisa dilepas jadi pada saat dilepas itu terpisah dari muroda yang nempel yang masuk ke dalam baut roda mobil ini sendiri jadi dijamin lebih awet pemakaiannya jadi gak kena langsung dengan kunci roda pada saat kalian nanti bongkar pasang rodanya keren eh poin ya kalau misalnya kalian suka dengan blocks wheel nut ini ya jadi itu tadi ya untuk bagian suspensi bagian yang bisa dibilang mempunyai peran penting pada saat kalian memodifikasi sebuah jeep mau itu jeep jek kjl ataupun gladiator habis dari bagian suspensi ke bagian interior interior ini tidak banyak perubahan atau tidak banyak penambahan yang kita lakukan di bagian interior gladiator green gecko ini hanya ada penambahan di bagian headliner bagian plafonnya kita sudah tambahkan headliner original dari mopar atau peredam plafon original dari mopar dan dursil guard yang di bagian sisi pintu supaya pada saat kalian akses naik dan turun ke mobil tidak mudah baret nah itu dia di bagian interiornya jadi gimana menurut kalian modifikasi jeep gladiator green gecko yang satu ini yang sudah kita lakukan mulai dari bagian exterior suspensi dan sedikit di bagian interiornya jadi untuk memodifikasi sebuah jeep itu kalian memang harus mempunyai taste sekali ya harus mempunyai rasa arah modifikasinya mau dibawa kemana nih suka modifikasi konsepnya seperti apa itu semua kalian bisa konsultasikan ke marketing yang pernah jeep jadi supaya kalian tidak pertama tidak belanja dua kali tidak sebentar-sebentar berubah konsep gitu karena melihat yang orang seperti ini lebih bagus entah yang orang bisa menjadi komparasi makanya kalian buat jt owner atau gladiator owner semoga ini bisa mengobati kebingungan kalian pada saat menentukan konsep modifikasi jeep gladiatornya terima kasih kalian sudah menonton video plan jeep kali ini sampai ketemu ya di video-video plan jeep yang lain yang lebih bermanfaat lagi lebih informatif lagi lebih edukatif lagi thank you dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax